Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, bertemu lagi dengan saya Dita Zulaika di acara kita yang tercinta, El Talk, Empowering Life Through Communication. Tentunya tidak sendiri, hari ini sudah ada dua panelis kita, dari Donny, Kak Donny the Kaiser, dan juga Kak Ronny Prancis, dan juga special guest kita ada Kak Anton Pradana. Kita melanjutkan lagi obrolan kita Kak, tentang gengsi atau grogi. Nah aku mau tanya nih Kak, gimana sih cara mengurangi gengsi dan grogi itu? Mungkin dari gengsi dulu, gimana cara menguranginya? Kalau dari Dek Donny. Mindset dulu harus diubah, ya kan? Karena mindset itu terbentuk kena pikiran ya, dan pikiran itu adalah pelopor. Pelopor bagi segala hal, termasuk apa yang keluar dari mulut kita, kemudian perilaku kita, kebiasaan yang lama-lama akan jadi karakter. Nah kalau dari awal mindsetnya, misalnya Dita pengen ketemu saya, dia kan dari kaum rakyat jelata gitu kan, dia proletar gitu kan, kayaknya gue gak level lah gitu kan. Gue juga kan harusnya makan di restoran bintang tujuh gitu kan. Kalau di kaki lima kan jadi bintang sakit kepala maksudnya. Nah itu kan soal mindset, tapi mindset orang itu bisa terbentuk kenapa sih? Kena value, nilai-nilai yang dia alami dalam kehidupan dia kan. Jadi ini sebenarnya rentetan nilai-nilai yang bisa saja diwariskan dari keluarga, orang tua, atau lingkungan. Nah kalau itu sudah kebentuknya sudah terlalu apa ya, sampai apa istilahnya sudah kuat banget gitu kan. Nah sepertinya sulit ya, mungkin bro-roni yang bisa menyembuhkan orang seperti itu. Tapi kalau dari perspektif saya, itu bisa diminimalisir. Satu dari keteladanan, ya kan? Artinya perilaku di rumah, ya kan? Atau okelah, misalnya kita sudah hidupan diri seperti Dita misalnya, kan bisa memilih temen kan. Kalau Dita kemudian kemudian dengan mindset yang sama, merasa temen gue kan memang harus yang sama kayak gue. Ya kan? Terus gak ada yang benar-benar ngingetin gitu kan. Dita itu gak boleh kayak gitu gitu kan. Dita pasti merasa, ini yang benar. Ya kan? Itu yang diakini. Karena setiap orang kan punya keyakinan, dan keyakinan setiap orang itu mutlak kan. Nah kecuali keyakinan yang paling tinggi gitu kan. Jadi kalau menurut saya, mindsetnya diubah dulu dengan cara memilih dan memilah. Value atau nilai-nilai yang bisa masuk ke diri kita. Dari mana? Dari lingkungan pergaulan, teman, keluarga, dan sebagainya. Setelah itu, mulai kebentuk itu tadi. Mengurangi yang namanya gengsi-gengsi. Jadi sudah bisa kita untuk mengikuti post-testnya sekarang. Wah panjang. Mungkin juga kita ngikut ilmu panik kali ya, semakin tinggi, semakin menunduk. Iya. Tapi gue penasaran sih, kayak gitu pernah ada kasus. Orang yang mindset atau mentalnya udah berat banget gitu. Cara nyembuhinnya gimana? Cara nyembuhinnya, ya kita timpuk aja. Nah kalau misalnya, jadi kita bercerita soal tentang grogi atau dengan gengsi. Kalau gengsi itu kan tadi udah dibilang, itu bisa berupa namanya karakternya. Karakter pastinya susah untuk diubah tuh. Susah ya kalau karakter. Nah caranya kayak gimana? Pertama ya, kalau misalnya di dalam ilmu terapi, dianya harus mau dulu. Oh kesadaran dia. Iya, kesadaran dia dulu. Mungkin dia tidak bisa membantu dirinya sendiri, kita bisa bantu. Tetapi kalau dari diri dia sendiri tidak mau berubah, ya kita susah. Kita mau bantunya kayak gimana. Bisa nggak? Memang ada cara-cara lainnya. Dengan ancaman bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Salah satunya dengan cara ancaman. Memang cara untuk merubah orang-orang seperti itu dengan cara ancaman. Contoh nih ya, ini terapi yang kita lakukan misalnya untuk orang yang merokok. Misalkan, contoh nih ya. Itu juga salah satunya dengan ancaman. Contoh nih, buat kasus dari gengsi ini juga bisa dipakai. Nah kalau misalnya orang namanya merokok satu batang doang aja. Misalnya di kamar mandi, kita matiin fan-nya kira-kira kayak gimana. Kan udah pedes tuh matanya. Satu-duang masih oke. Dua, disuruh dua. Nggak boleh keluar. Dua, habisin. Dia mesti tunjukin bahwa itunya udah habis. Iya kan? Dua kayak gimana. Mata udah mulai perih terus. Sampai dia itu, sampai dia kapok di situ. Baru dia boleh keluar misalnya. Sampai orang bilang, aduh saya udah nggak mau lagi. Nah baru. Itu bisa salah satu bentuk terapinya. Membuat dia efeknya traumanya. Efek jera. Ya, efek jera di sana. Tetapi kalau misalnya kita bercerita bahwa kita merubah dia lewat dari pola mindset, dia harus mau dulu. Ada cara-cara lewat, cara lainnya ada. Tapi caranya manipulasi pikiran. Nah manipulasi pikiran ini ada dua sisi. Ada yang menganggap itu memang bagus. Ada yang menganggap itu, wah nggak boleh dong. Karena itu bukan kesadaran dari dirinya. Hipnosis gitu masuk? Nah hipnosis tergantung. Hipnosis itu ketika dia mau masuk ke dalam kondisi trans, dia harus mau dulu. Ya. Kalau dia ikhlas tidak mau juga susah trans ya. Nah susah untuk trans. Tetapi kalau ditanya gini, bisa nggak kalau dia tetap nggak mau, kita akalin supaya dia mau? Bisa jawabannya. Ya. Tetapi balik lagi ke etika. Makanya kita berbicara dua hal nih ya. Dibilang masalah bisa mau yang benernya secara aliran putihnya dia mau dulu. Tetapi aliran hitamnya bisa sebenarnya. Ya. Kita ubahnya dia. Tapi kalau namanya grogi, grogi itu paling gampang. Paling gampang untuk dibenerin. Karena itu bisa dipelajari. Kalau namanya gengsi nggak bisa dipelajari. Itu orang otomatis. Biasanya. Berarti gengsi itu karakter. Ya. Agak sulit ya. Kalau grogi itu lebih simple. Lebih mudah. Simple. Ya. Nah kadang-kadang saking dia belajar ya. Menutupi. Ya tadi yang dibilang sama bro Anton itu bagus banget ya. Cuma grogi itu sebenarnya diperlukan nggak? Diperlukan. Grogi itu muncul karena apa sih? Timbul namanya awareness. Bahasanya udah kelas tinggi ya. Iya. Beda. Ya. Khususnya beda emang. Ya. Saya bantuin. Saya bantuin. Dika bantuin saya. Ada banyak pengalaman. Ya. Mungkin kita harus berpegangan tangan supaya kita kuat. Ada. Ya. Tujuan saya. Ya. Ya. Kalo diipnosi sama dia. Namanya kalo sama orang itu kan dituntun Bintah. Tujuan saya baik loh. Walaupun di belakang beda. Jodulnya hipnosis padahal gecom. Ya. Namanya kalau bisa balik lagi nih, grogi. Jumlah diangkut. Nah kalau misalnya namanya grogi itu orang mempelajarinya sesuatu yang misalnya ada ilmunya. Ya kan belajar juga bisa banyak macam. Bisa nggak dituntun misalnya kita untuk ajak mereka untuk bisa latihan di berbagai panggung. Tadi semuanya dibilang bisa, itu sangat-sangat bisa. Tetapi diperlukan untuk supaya aware, tetap kita harus ada groginya. Nah yang berbahaya adalah kebanyakan pembicara sekarang, kalau memang dia sudah tidak ada rasa grogi sama sekali, malah dia nggak peduli soal acaranya. Itu sebenarnya jadi masalah. Lebih ke dianya, ke akuannya. Jadi merasa dianya sudah yang paling tinggi, dia nggak peduli dengan caranya. Itu justru dia yang menjadi masalah. Itu yang malah berubah dari grogi menjadi gengsi. Dan itu banyak sih. Ada beberapa kasus juga kalau kita lihat di media sosial kan. Orang yang over confidence, kemudian less filter. Artinya apa? Hal sederhananya, misalnya kalau kita di media sosial bikin konten, kan kita juga harus sadar bahwa penonton kita itu kan beragam kan. Rural kan. Jadi ada anak kecil, kemudian ada orang dewasa, ada orang yang tingkat literasinya bagus, ada yang nggak gitu kan. Nah kalau dia sudah over confidence, kadang-kadang itu pilihan katanya itu sudah senaknya dia aja. Ya kan? Contoh, ketika dia menyebutkan sosok misalnya pemimpin bangsa gitu kan. Ya kan? Kalau dia sudah merasa alah gengsinya tinggi, dia pasti asal menyebut nama gitu. Kalau orang yang masih punya etika, atau karena keilmuannya, kemudian adabnya ya kan, dia bagus ya kan. Dia pasti akan menyiapkan dengan ada panggilan siapaan misalnya. Contoh, bapak menteri, atau ibu siapa gitu kan. Walaupun tidak dilarang untuk menyebutkan orang itu langsung seperti itu. Tapi lagi-lagi nih, dimana bumi dipijak ke situ lagi dijunjungkan. Ada latar belakang kultur atau budaya setempat yang harus kita tunjung tinggi. Iya. Nah mungkin kita harus tanya juga nih, sama Anton ya Bro Anton. Jangan-jangan Bro Anton ini masuk levelnya yang mana nih? Dari Brogy ke gengsi atau udah mulai menuju tingkat akhir? Wah, tingkat akhir apa nih? Tingkat akhir apa? Tingkat tinggi. Kita kayak berbicara stadium ya. Kalau dari aku sendiri sih sebetulnya, kalau tingkatan itu mungkin dari balik ke diri kita ya. Pernah juga punya pengalaman di mana, di mana bawain acara itu udah nggak ada perasaan groginya lagi. Memang jadinya malah acara itu kurang perfect. Pasti akan ada kurangnya. Makanya sebenarnya rasa groginya dijaga juga. Jadi dipelihara, dipelihara. Sebenarnya rasa groginya itu jangan sampai diilangin. Dipelihara aja. Karena memang kalau ada acara nggak ada groginya, itu nggak enak. Sama kayak kita pacaran nih, misalnya kita pacaran nih kan. Kalau kita kadang-kode, misalnya. Sebentar, Gita suka yang lebih muda nggak? Suka berondong nggak? Apa sama ini dapetnya berondong? Cocok, cocok kan. Jadi kalau di waktu kita suka sama acara itu, kita suka sama wanita itu, pasangan kita. Pasti waktu ketemu itu grogi karena apa? Nyiapin. Ntar dia suka nggak ya kalau gini? Biasanya nggak mandi, tapi mandi gitu kan. Tiba-tiba mandi susu gitu kan. Langsung perawatan. Atau jangan-jangan bro Anton itu menyukai sesuatu, menyukai wanita seperti menyukai acara. Nah harus. Sekarang itu kan semua jodoh kan? Passion kan. Nah di saat kita maksimalis itu, kita bener-bener mencinta itu. Kita akan, apapun bakal kita berikan. Tapi aku setuju sih. Artinya apa? Grogi itu di maintain. Dipelihara gini. Tapi kita yang kendalikan. Bukan kita dikendalikan oleh rasa grogi itu. Kalau kita punya grogi, ya kita jangan sampai istilahnya hilang sama sekali. Itu bisa jadi faktor pemicu kita untuk melakukan persiapan. Ya bahasanya tadi lebih apa? Awareness. 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 Tolong lidahnya diperbaiki. Awareness. Awareness. Lebih wealthier. Ya kan? Kayak Dita, 2 jam sebelum on air, belum tepi kan sudah melakukan persiapan. Artinya apa? Itu salah satu upaya mengendalikan grogi. Ya kan? Biar nanti tampil bisa lebih baik. Apakah semua segala sesuatu bisa sempurna? Oh tentu tidak. Ya kan? Tetapi, dari situ kita punya mindset bahwa saya harus melakukan persiapan. Kenapa? Menghindari hal-hal yang tidak inginkan. Kalau sampai kejadian juga gitu. Ya, opsinya ya di jalannya aja. Tapi karena kita sudah mengurangi rasa grogi. Orang grogi itu gini, Dit. Sirkulasi darah itu, ya. Dan oksigen itu tidak lancar. Akhirnya apa? Ketika kita makin grogi, sulit berpikir mengambil keputusan. Ya kan? That's why dalam kondisi apapun kita harus punya catatan. Oh, jaksel ya. Jakswa. Oh ya. Actually, actually. Actually, actually. Right. Saat kita kemudian tiba-tiba blank. On the stage gitu. Oh, what? Kita sulit untuk mengambil keputusan cepat. Ya kan? Tiba-tiba Dita lagi ngemisi tau-tau duduk paling depan mantan pacar gitu kan. Waduh, harusnya udah latihan kan. Nah. Akhirnya. Kan tidak apa istilahnya. Gue malah jadi gue yang grogi ya. Sirkulasi oksigen. Ada mantan pacar pasti. Ya udah lah, ngerti tidak maksud gue. Gak mungkin gue kan. Gue mantan pacar diundang di atas panggung ya. Bully aja di situ udah. Jangan dong. Balik aja kita tetan. Itu bisa membantu meminimalisir hal-hal. Back to laptop ya. Iya kembali laptop. By the way soal Mas Tukul itu kan salah satu keunikan Mas Tukul. Karena Mas Tukul itu tidak bisa mengingat pertanyaan. Oh. Nah tapi produsennya hebat. Kemudian dibantulah dengan membuat cue card yang dia tidak pegang tapi jadi gimmick di laptop. Nah tapi Mas Tukul sangat cerdas. Kenapa? Dia bisa nyambung-nyambung apa saja. Ya. Ciri orang yang kalau dia bisa bicara apa saja. Kemudian nyambung-nyambung itu kan. Termasuk orang yang suka jokes itu kan. Itu orang cerdas sebenarnya. Kekurangannya adalah dia tidak bisa mengingat bakal pertanyaan. Makanya ketika sudah selesai sesi itu. Oke. Di cue kan. Pertanyaan berikutnya. Kembali ke laptop. Dia baca gitu. Oh oke. Jadi setiap orang itu pasti punya keunikan gitu kan. Dan juga pasti punya strategi masing-masing ya. Cuma yang membedakan antara newbie dengan expert dari groggynya tadi adalah waktunya. Ya. Jangan sampai pasalnya kita tetap memelihara groggy. Dulunya groggy waduh setengah jam pertama. Nanti setelah dia sudah 10 tahun. Eh dia groggy satu jam. Itu dimaintainnya makin banyak. Maintainnya makin banyak ya. Saya makin khawatir loh. Nah itu yang salah gitu loh. Saya kadang-kadang masih kok ya. Ketika tampil di event atau forum-forum tertentu. Misalnya presiden atau wakil presiden gitu kan. Kenapa? Yang bikin groggy bukan kena orangnya yang ada di depan kita. Tapi kadang kena prosedur ke protokolannya. Yang bikin rempong. Bikin ini itu gitu kan. Nah kemudian akhirnya belajar dari pengalaman. Kita akalin. Oh ya udah. Kalau setiap ada acara R1, R2. Gue 4 jam sebelumnya udah ready. Minimal 3 jam sebelumnya. Ya kan? Biar apa? Gak gurusah-gurusuh. Ya kan? Tau gak artinya gurusah-gurusuh? Bapak namanya berantakan acara cepet-cepetan gitu loh. Kalau in English, in English sebelahnya. Langsung banget ya ditanya. Ujian kak yang ada. Langsung asal lempar aja di Bapak ya. Tapi persiapanmu apa? Kalau misalnya mau tampil. Kamu beda misalnya kalau siaran TV, radio sama panggung. Kalau misalnya dari TV sih sebetulnya kita akan persiapan paling maksimal 15 senit sebelumnya. Karena kan baca prompter yang ada di tab. Biasanya kan? Kita lihat kita baca dulu biar kita gak salah baca. Dan kita akan baca lagi di waktu kita belum masuk ke paket selanjutnya. Kita baca dulu nih apa nih? Lead in nih ya. Lead in kita baca dulu. Biar kita gak salah atau slip tongue gitu lah. Nah kalau misalnya siaran radio itu lebih simple lagi. Lebih simpelnya karena kita bikin materi sendiri. Iya kan? Kita bikin materi sendiri. Karena kalau di radio yang gak bikin materi sendiri itu biasanya di prime time. Itu ada produsernya. Tapi kalau yang reguler biasanya kita bikin sendiri. Termasuk lagu gak? Kalau lagu gak. Kalau sekarang beda radio mungkin ya. Kalau di radio aku sekarang. Itu udah kita gak perlu mikirin lagu. Udah ada MD nya. Jadi kita tinggal ngomong aja. Tapi kita perlu ini teknik mixing. Nah kita mixingin radio cut to cut nya. Tapi produk knowledge lagu tetep dong ya. Misalnya lagu ini latar belakang sejarahnya mengisahkan. Oh ada kalau kita. Selain itu kan bagian dari materi. Kita kan bisa. Oh sudah ada ya. Kita bebas memilih 18 item materi. Banyak lah tuh ya. Banyak. Ada musik ada apa gitu. Bisa bahas politik. Nah kalau kita membahas musik otomatis ya. Kita akan banyak ngetahannya di musik. Zaman gue dulu waktu di radio. Dia belum lahir. Itu semua kan belum digital ya. Jadi kita harus cari literasi kan. Tertulis kan. Jadi kalau gak kita tanya kepada orang yang lebih menguasai. Di setiap stasiun radio itu pasti ada tuh. Kayak senior musik director lah atau apalah gitu kan. Jadi dia menguasai nih. Oh kalau lagunya James F. Sunda itu mengisahkan begini. Nah kita buat cara langsung. Kita buat catatan. Sama harus bawa pensil. Pensilnya 2B tapi kan buat bunderin. Bukan. Pensil sama kaset. Buat apa? Kalau kaset sudah di rewind sampai mentok. Diputer pakai pensil. Biar dia pas di intro. Akhirnya gak tahan kan. Beda. Kalau kita kan udah. Adik kita ada RCS. Sekarang ke teknologi. Beda emang. Kalau gue dulu tercanggi-cangginya pakai Winem. Ya. Winem ke play new play ini. Siapa yang lebih suatu? Oh bukan lebih tua. Lebih pengalaman. Ya. Bahasanya. Lebih lahir terlebih dahulu. Ini kita siapin double tap kan. Jadi tapnya tap 1, tap 2, tap A, tap B gitu kan. Jadi song list itu harus jelas. Lagu 1, lagu 2, lagu 3, lagu 4. Jadi tap 1 itu lagu ganjil. Tap 2 itu lagu kenap. Ya kenapa? Kenap kan dia disolving. Dimixing kan. Nah ketika kita. Mungkin belum nonton kita bicara spotify aja. Berat ya. Iya. Berat ya. Iya. Gampang-gampang aku ajak ke museum radio. Kita akan ke museum radio kak ya. Tapi ada yang mau lewat dulu. Perbicaraan kita. Pembincangan kita. Semakin seru kak ya. Semakin panas. Tentang ilmu-ilmu komunikasi yang dimiliki oleh 2 panelist kita. Dan juga spesial guest kita. Dan juga sahabat Eljen dimanapun kalian berada. Tetap selalu nonton El Talk Empowering Life Through Communication di Eljen TV. Terima kasih.